Oke guys, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika Kali ini kita baru membahas tentang persamaan gali seluruh sebagian yang pertama Oke tentu saya berharap kepada saudara-saudara dan kepada adik-adik pembelajaran seluruh Indonesia Sebelum kita mulai, harapan saya dengan kerelaan hati bersedia menekan tombol subscribe, cek notifikasi, like dan share Atau kunjungi channel saya, Matematika SMP Reka Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bersedia menekan tombol subscribe, like dan sharenya Oke ready, mari kita mulai Nah disini kita akan awali dengan bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus Kita awali dengan bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan 2X tambah 1 Dapat ditulis sebagai Y sama dengan MX tambah C Dengan X dan Y merupakan variabel C konstanta dan M adalah koefisien arah atau kimeringan Selanjutnya disebut gradient Oke, gak usah berlama-lama kita belajar bagaimana menggambarkan persamaan garis lurus Contoh yang pertama, gambarlah persamaan garis lurus yang ditentukan oleh Y sama dengan 3X ditambah 6 Kita buat bantuan double Kita misalkan X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 6 Kita misalkan Y sama dengan 0, diperoleh X sama dengan negatif 2 Nah bagaimana prosesnya? Perhatikan Nah ketika X sama dengan 0 0 ini kita substitusi ke dalam persamaan garis ya Jadi Y sama dengan 3 kali 0 tambah 6 Jadi ini 0, 3 kali 0 ditambah 6 Nah 3 kali 0 sama dengan 0 0 ditambah 6 sama dengan 6 Jadi nilai Y sama dengan 6 Sekarang kita balik Y sama dengan 0 Nah berarti 0 sama dengan 3X ditambah 6 Nah berarti 3X itu sama dengan negatif 6 Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 2 Di mana X sama dengan negatif 2 diperoleh dari negatif 6 dibagi 3 Oke, ini dia Terdapat dua buah titik koordinat Kedua titik koordinat ini merupakan titik bantu kita gambarkan dalam koordinat cartesius 0, 6 kita sebut titik A Dan min 2, 0 kita sebut titik B Lalu titik A dan titik B kita hubungkan Terbentuklah persamaan garis Y sama dengan 3X ditambah 6 Oke, oke mari kita lanjut Contoh berikutnya Gambarlah persamaan garis lurus yang ditentukan oleh Y sama dengan 3X dikurang 1 Sama dengan soal nomor 1 Kita buat double bantuan Kita mulai dengan X sama dengan 0 Lalu kita cari nilai Y Diperoleh nilai Y sama dengan negatif 1 Nah mungkin kamu mengalami kebunungan akan bapak tunjukkan bagaimana prosesnya X sama dengan 0 tentu Y sama dengan 3 kali 0 dikurang 1 3 kali 0 dikurang 1 3 kali 0, 0, 0 dikurang 1 negatif 1 Diperoleh nilai Y negatif 1 Selanjutnya Y sama dengan 0 Berarti 0 sama dengan 3X minus 1 0 sama dengan 3X minus 1 Artinya 3X itu sama dengan 1 Sehingga diperoleh X sama dengan 1 per 3 Ini dia Untuk X sama dengan 2 Nah kenapa kita tambahkan titik bantuan Nah untuk menggambar 1 per 3 di dalam korna kardesius Kita akan mengalami kendala Maka kita buat aja titik bantu yang lain Nah sekarang X sama dengan 2 Berarti Y sama dengan 3 kali 2 dikurang 1 sama dengan 5 Berarti kan X nya kita ganti 2 3 kali 2, 6 6 kurang 1 sama dengan 5 Oke Nah karena kita kewalahan menggambar titik seperti 3 Cukup kita gambarkan titik 0 minus 1 dan 2, 5 Nah 0 minus 1 2, 5 Kedua titik ini kita hubungkan Nah inilah persamaan garis Y sama dengan 3X dikurang 1 Oke Oke Mudah-mudahan dipahami ya Mantap Kita lanjut Contoh berikutnya Contoh yang ketiga Kembali persamaan garis lurus yang dicentuhkan oleh 3X tambah 2 dikurang 5 sama dengan 0 Langkah pertama Kita ubah bentuk persamaan menjadi bentuk Y sama dengan NX ditambah C Kenapa? Untuk memudahkan mencari nilai-nilai variabel 3X tambah 2 sama 2Y dikurang 5 sama dengan 0 Ini bisa kita tulis menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 5 Sehingga diperoleh 2Y sama dengan 5 dikurang 3X Sehingga diperoleh Y sama dengan Seolahnya Y sama dengan Negatif 3X tambah 5 per 2 Nah ini 5 dikurang 3X Bisa kita tulis itu menjadi negatif 3X tambah 5 per 2 Nah sekarang Dengan bantuan tabel Jika X sama dengan 0Y 5 per 2 bagaimana prosesnya? Nah X sama dengan 0 berarti Y sama dengan negatif 3 kali 0 Negatif 3 kali 0 ditambah 5 per 2 Negatif 3 kali 0 yang 0 0 tambah 5 5 Jadi peroleh nilai Y sama dengan 5 per 2 Nah untuk X sama dengan 1 Tentu Y sama dengan negatif 3 kali 1 tambah 5 per 2 Negatif 3 kali 1 adalah negatif 3 ditambah 5 2 2 per 2 sama dengan 1 Nah untuk X sama dengan negatif 1 Dan selanjutnya caranya sama Jadi kita peroleh 3 titik bantuan 0 5 per 2 1 1 negatif 1 4 Kita gambarkan titik-titik tersebut Kita mulai dari titik A 0 5 per 2 0 5 per 2 Artinya 5 per 2 itu 2 setengah 2 setengah itu ada diantara 2 dan 3 Titik b 1 1 1 dan 1 Dan titik c negatif 1 4 Nah kita hubungkanlah ketiga titik ini Yang tidak diperoleh persamaan garis 3X tambah 2 Yen Dikurang 5 sama dengan 0 Inilah grafinya Oke Oke kita lanjut Bagaimana menentukan kemeringan atau keradian persamaan garis lurus Sebagai contoh Tangga untuk tempat tidur tingkat seperti tampak gambar di samping Merupakan salah satu contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki Maka harus ditentukan dengan cepat kemeringan tangga tersebut Ini dimisalkan sebagai garis lurus Bagaimana gradientnya Kemeringan atau gradient itu adalah panjang sisi tegak Atau vertikal Berbanding panjang sisi mendatar atau horizontal Nah panjang sisi tegaknya 5, 150 cm Panjang sisi horizontalnya 50 cm Sehingga bisa kita tulis gradient atau N itu 150 per 50 Diperolehlah nilai gradient M sama dengan 3 Oke Nah itulah sebagai contoh gradient dalam aplikasi kehidupan sehari-hari Sekarang kita lihat contoh yang lain Tentukan nilai gradient Sebelah ini tentukan nilai gradient dari grafik garis di bawah ini Nah ini ada sebuah grafik Kita disuruh menentukan nilai gradientnya Nah caranya kita pilih titik-titik yang posisinya bagus gitu ya Contoh 1 dengan 1 Nah ini dia Inilah merupakan panjang vertikal dan panjang horizontalnya ini dia Nah panjang vertikalnya ada 4 satuan 1, 2, 3, 4 Dan panjang horizontalnya mendatarnya adalah 1 satuan Sehingga diperoleh Gradien itu adalah panjang vertikalnya 4 Panjang horizontalnya 1, 4 per 1 sama dengan 4 Gampang ya? Gampang, oke Kita lanjut berikutnya Bagaimana menentukan nilai gradient dari berbagai bentuk persamaan garis Nah tentukanlah nilai gradient dari persamaan garis berikut Nah ini ada beberapa Ini ada 5 soal Ini berbagai bentuk persamaan garis Lalu kita tentukan nilai gradientnya Jawab Nah ingat bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan Mx ditambah C M itu adalah merupakan gradient Nah kalau begitu yang pertama Berarti Mnya 3 Gradiennya 3 Perhatikan koefisien x itu adalah M 3x Mx berarti gradientnya 3 Oke? Nah nomor 2 juga demikian sama Jadi nilai C tidak mempengaruhi terhadap nilai gradient Nah 3x Mx berarti gradientnya 3 Yang ketiga Yang ketiga Berarti gradientnya 2 per 3 Ini 2 per 3 Nah sedikit nomor 4 agak berbeda Untuk nomor 4 Gradien ditentukan dengan negatif koefisien x Berbanding koefisien y Nah disini koefisien x nya adalah 3 Koefisien y nya 2 Berarti kita tulis Gradiennya adalah negatif 3 per 2 Oke paham ya? Saya ulangi Koefisien x nya 3 Sehingga kita tulis negatif 3 Koefisien y nya 2 Negatif 3 per 2 Tentu nomor 5 Koefisien x nya 1 Koefisien y nya negatif 3 Negatif koefisien x Berarti negatif 1 per negatif 3 Diperolehlah Positif 1 per 3 Oke? Oke Lanjut Menentukan gradient garis yang melalui 2 titik yang diketahui Sebagai contoh Tentukanlah gradient garis yang melalui titik 2, 5 dan 4, 1 Negatif 2, 5 dan 4, negatif 1 Kita jawab Nah, rumus menentukan gradient yang melalui 2 titik adalah Y2 dikurang Y1 Per X2 dikurang X1 Kita mulai dari nomor 1 Nah, X1 nya adalah 2 Ini dia X1 Ya, X1, 2 Tentu Y1 sama dengan 5 Jadi ini X1, Y1 X2 nya ini dia X2, Y2 Sehingga X2 nya 4 Y2 nya 1 Nilai-nilai ini kita substitusi ke dalam rumus Sehingga diperoleh M sama dengan Y2 dikurang Y1 Y2 nya 1 Y1 nya 5 Jadi 1 kurang 5 X2 dikurang X1 X2 nya 4 X1 nya 2 4 kurang 2 1 dikurang 5 Negatif 4 Per 2 ya 1 kurang 5 Negatif 4 4 kurang 2 2 Jadi gradient nya negatif 2 Untuk yang bagian B Kita lihat X1 nya adalah negatif 2 Y1 nya adalah 5 Titik B X2 nya 4 Y2 nya negatif 1 Kita substitusi ke dalam rumus Y2 dikurangi Y1 Berarti negatif 1 Dikurangi 5 X2 dikurang X1 4 Dikurang negatif 2 Nah negatif 1 dikurang 5 Negatif 6 Jadi ini negatif 6 Per 6 4 dikurang negatif 2 Sama aja itu dengan 4 ditambah 2 Sehingga keratinya negatif 1 Oke Paham? Oke Karena Bapak terlalu cepat Silahkan nanti dionton Berulang-ulang Agar lebih Memahami Dan terakhir Kita akhiri dengan tugas Yang pertama Gambarlah persamaan garis lurus Yang ditentukan oleh Y sama dengan 2 X dikurang 6 Nomor 2 Gambarlah persamaan garis lurus Yang ditentukan oleh X ditambah 2 Dikurang 3 Sama dengan 0 Dan soal nomor 3 Tentukan nilai gradient Kerapik di bawah ini Nah ini kamu tentukan nilai gradenya Nomor 4 Tentukan graden garis yang melalui Titik B Negatif 3 1 Dan Q 2 Negatif 4 Dan yang terakhir Tentukan graden garis yang melalui Titik B 0 Min 3 Dan Q 2 Nah tugas ini dikerjakan dalam Dembaran kertas Ditulis tangan yang rapi dan bersih Dan dikirim melalui Classroom Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa Tombol subscribe Dan Lonceng notifikasi Atau kunjungi channel saya Matematika SMP Regar Kita bertemu kembali Dalam video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih